PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Raka Buming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari TribunSolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Submidasko Ahmad, pada selasa 16 Januari. Submidasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau jawab pres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menugaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, jawab pres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraga, diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024, salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Terima kasih telah menonton!